Halo pemirsa, Greta Thunberg, aktivis belia yang militan mengkritik KTT perubahan iklim COP26 telah gagal. Dia kecewa lantaran krisis iklim direspons dengan metode yang sama. Greta menyebut forum itu sekadar panggung public relations para pemimpin dunia. Berbagi pidato indah dan komitmen bagus di atas kertas. Saat ini krisis iklim menjadi perhatian generasi muda. Survei indikator politik Indonesia dan Yayasan Indonesia Cerah menunjukkan 82% anak muda di negeri kita menaruh perhatian serius pada krisis iklim. Nah di episode kali ini kami mengundang sejumlah anak muda yang bergelut di bidangnya masing-masing. Tapi satu hal yang menyatukan mereka, krisis iklim harus dihadapi secara memadai. Karena imbasnya langsung dirasakan saat ini dan di sini. Saya Rika Amru, inilah Green Talk yang muda, yang bergerak. Saya sudah bersama empat pemuda. Ada Gracia Paramita, pengajar IKB LSPR Jakarta, sekaligus co-chair Youth 20 Indonesia 2022. Hiya Sintus Restu Krisnanda, guru dan ketua umum komunitas pecinta alam dan lingkungan dusun silid atau komplet. Nadila Ardian, co-founder kelompok usaha kehutanan sosial Kopi Payuang. Serta Rendi Aditya, founder Parongpong Rolat. Halo, terima kasih kalian sudah bergabung. Pasti masing-masing punya kegiatan yang sibuk. Tapi saya yakin kalian juga mengikuti isu atau event COP26 yang baru saja berlangsung. Nah, kalau tadi di opening saya mengatakan Greta Thunberg menyebutkan kekecewaannya atas hasil COP26. Nah, kalau kalian saya ingin dengar respon atau komentarnya masing-masing. Dimulai dari Gracia. Terima kasih pertanyaannya. Ini langsung menggelitik karena saya pribadi pernah terlibat di COP sejak COP13 di Bali waktu itu tahun 2007. Lalu juga hadir di COP15, Copenhagen 2009 sebagai salah satu delegasi Indonesia Muda. Dan juga COP21 yang akhirnya melahirkan Perjanjian Paris di tahun 2015. Saya ada dua poin yang mungkin saya bisa angkat. Di satu sisi, ya saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Greta Thunberg. Karena perdebatan atau negosiasi iklim ini lebih dari dua dekade, progresnya tidak secepat dibandingkan kalau kita mengamati perjanjian lingkungan global seperti ozon. Atau site test, itu lebih ke perlindungan atau perdagangan dan perlindungan hewan, flora, dan fauna yang makin punah. Nah, tapi di sisi lain, saya juga melihat bahkan kemarin beritanya juga baru diberitakan dari New York Times atau media-media asing lain yang menyatakan bahwa akhirnya Amerika Serikat dan China itu bersepakat untuk menaikkan ambisi mereka dalam mengurangi emisi karbon, terutama mengurangi atau paste out the coal, mengurangi tambang batubara, dan akan dimulai di tahun 2026. Memang dua negara ini selalu dinamis ya. Waktu Paris Agreement itu sempat juga di 2015 mereka bersikuku, bahkan sebelumnya lagi pada saat Trump memimpin Amerika Serikat, jelas Amerika Serikat tidak ingin terlibat di perjanjian iklim global. Tapi saat ini karena adanya dukungan dari Joe Biden, kemudian dari special info-nya yaitu John Kerry, setidaknya dinamikanya tidak se-alot dulu. Makanya saya berpikir bahwa di satu sisi ya, tidak banyak pencerahan setuju dengan apa yang dikatakan Greta, tapi di sisi lain, setitik atau sekecil apapun yang memang sudah dilakukan oleh para pemimpin negara, setidaknya itu juga perlu diapresiasi. Oke, kalau saya berikan skor dari 1 sampai 100, berapa skor yang Anda berikan untuk COP26, Gris? Sejauh ini saya akan kasih skor antara 6,877, jadi 6,5 lah. 6,6,5. Oke. Nah, kalau Randy Aditya, sebelum Anda menjelaskan, Anda sudah punya skor untuk COP26? Jadi ibaratnya ini kalau saya ngasih nilai ke mahasiswa saya, mungkin C+, lah. C+, Karena memang bisa dibilang yang dibahas hal-hal yang sama, dan saya pribadi itu berpikir kita tidak mungkin menyelesaikan masalah dengan pola pikir ketika kita menciptakan masalahnya, kan. Dan saya tidak melihat ada inovasi yang dicoba tawarkan, baik dari sisi kebijakan, maupun adopsi teknologi misalnya, atau bahkan kerjasama antar negara. Senang sekali tadi dengar ada 82 persen anak muda yang peduli gitu ya. Dan ini sesuatu yang sebenarnya sangat menyenangkan, karena ketika kita bicara mungkin konteks 5 tahun lalu, tidak banyak mungkin entitas, komunitas, event, atau bahkan marketing yang bicara dari sisi seasonability. Tapi saat ini dicari-cari terus. Dan senang sekali kalau lihat saat ini yang peduli dengan COP26 ini, bukan hanya orang-orang yang katakanlah lulusan teknik lingkungan, karena saya percaya pierce paper review ya, cara-cara untuk menyelesaikan masalah dengan fokus terhadap satu bidang itu mungkin sudah tidak berjalan sekarang, karena inovasi-inovasi itu justru keluar dari mereka yang tidak ada di dalam box itu. Nah, ini saya kembali lagi nih ke Gracia ya. Nah ini kan masih soal COP26 ya, ini kan memang menjadi sorotan banyak pihak, karena dianggap salah satu momentum akankah bumi kita akan selamat dan masih layak huni ke depannya. Terutama kaum muda ya. Ada mereka yang turun langsung ke jalan, atau juga memilih cara berdiplomasi, iklim begitu. Nah, menurut Grace, seberapa penting sebetulnya pergelaran ini bagi orang-orang muda seperti kalian? Bisa 10 skor untuk betapa pentingnya peran pemuda. Karena kita tarik ke belakang lagi, di saat sebelum adanya Sustainable Development Goals, atau istilah tujuan pembangunan global yang berkelanjutan, Agenda 21 tahun 1992 itu menjadi momen bersejarah bagi pergerakan pemuda seluruh dunia. Dan kalau kita bandingin yang sekarang, di COP26, secara jumlah jauh lebih drastis. Bahkan puluhan ribu para pemuda-pemudi dari berbagai latar belakang, termasuk kelompok adat juga terlibat di sana, kelompok minor-minor yang lain. Jadi angkanya sudah sangat besar, berlipat ganda, tapi juga tidak hanya secara kuantitas ya, kita bisa lihat juga dari cara kreativitas mereka, kualitas penyampaian, melakukan demonstrasi atau menyampaikan suaranya, kemudian dari ragam kesenian. Ketika para pemuda-pemudi itu saat ini juga makin kritis, dengan adanya media sosial juga, yang akhirnya semakin cepat mendapatkan informasi dan kesadaran iklim, maka disitulah juga para pemimpin kepala negara atau pemerintahan juga jeli, bahwa kepekaan para pemuda-pemudi ini bisa-bisa di luar dugaan. Kalau enggak, ngapain kita bisa menyaksikan Greta Thunberg dengan istilah bla-bla-blanya yang sekarang mendunia. Ada juga barisan pemuda adat nusantara. Jadi kesimpulannya jelas ini sangat penting, tidak hanya untuk keberadaan mereka pada saat sidang, tapi justru determinasi. Para pemuda-pemudi inilah sebenarnya yang menentukan 2050 nanti, mereka yang masih hidup, semoga, dan mereka juga yang akan memimpin negara-negara di berbagai dunia. Oke, kalau tadi Randy kan katakan, meskipun di satu sisi ada 82 persen survei yang mengatakan anak muda itu peduli dengan isu iklim, tapi tadi Randy juga mengatakan, kalau tidak mengikuti ini mungkin enggak akan tahu. Nah saya ingin dengar nih, atau pandangan Randy begitu. Kira-kira ini di mana ya missing link-nya ya? Banyak yang sebetulnya peduli akan isu iklim, isu lingkungan, gitu. Tapi apa yang miss di sini? Kalau saya pribadi merasa masalah lingkungan itu masih terus ada dari sejak kita merdeka sampai sekarang. Contohnya kita tidak punya solusi lain untuk pengelolaan sampah kecuali open dumping ya. Jadi kita selama, sejak merdeka sampai sekarang, ya kita buang ke TPA. Selama kita ngobrol sekarang kurang lebih 30 menit ini, di Bandung sudah ada 30,3 ton sampah yang dihasilkan. Dan hanya 40 persen yang terangkut ke TPA, sisanya kita enggak tahu ke mana, dan sampai di TPA juga ya hanya begitu-begitu saja. Kenapa masalah ini terus tetap terjadi? Menurut saya karena jangan-jangan ada yang diuntungkan dari adanya masalah sampah ini. Mungkin dapat panggung, mungkin dapat uang, kita enggak tahu. Karena kalau benar-benar mau dicoba selesaikan, ya harusnya bisnis-bisnis ini tidak memonetasi masalah, tapi justru menyelesaikan masalah tujuan bisnisnya gitu ya. Jadi sehingga dari satu bisnis ke bisnis lain ketika ingin menyelesaikan masalah lingkungan ini harusnya tidak berkompetisi, tapi beradaptasi. Satu hal itu yang menurut saya tidak banyak dipahami oleh awam bahwa ketika kita berpikir, oh enggak apa-apa kok udah ada yang ngurusin karena di Instagram kelihatannya keren ngurus ini, ngurus itu, segala macam. Sebetulnya itu hanya sedikit saja dari masalah sebenarnya. Jadi ada iceberg problem yang awam tidak tahu. Yang kedua, masalah dengan awam ini sebetulnya yang lebih penting lagi ada barrier yang enggak kelihatan, Mbak. Jadi seolah-olah ini eksklusif. Seolah-olah yang ngurusin lingkungan itu harusnya cuma orang lingkungan atau yang peduli sama iklim. Padahal ya ketika petani bercotak tanam dan nelayan mencari ikan, semua orang itu harusnya ngurusin sampah. Harusnya enggak ada yang namanya tupang sampah. Karena semua orang ngasalin sampah. Oke. Karena Randy sudah berbicara soal sampah, saya tahu juga Randy banyak sekali ya yang dilakukan terkait dengan sampah ini. Nanti kita akan dengar cerita Randy di segmen selanjutnya. Boleh. Sesaat kita harus jeda. Pemirsa teteplah bersama kami di Green Talk. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Anda kembali menyaksikan Green Talk yang muda yang bergerak. Tadi ada Hian Sintus Restu Krishnanda. Ini dari Kalimantan Barat. Restu ini tokoh pemuda di Kabupaten Sintang yang aktif mengembangkan komunitas berbasis pariwisata. Nah, saya juga sempat baca Restu dan rekan-rekan itu berjuang untuk pengakuan atas tutupan hutan adat seluas lebih dari 5.000 hektare. Bisa share ceritanya Restu? Oke. Jadi kami di Kampung Silit, nama kampungnya atau dosun silit, desanya Desa Nangapari, Kejamatan Pauke, Kabupaten Sintang. Semenjak tahun 2013 itu memang puncak sadaran kami memang sudah tumbuh. Pemuda bersama masyarakat yang ada di Kampung Silit itu. Untuk menjaga kelestarian lingkungan yang ada di Kampung Silit. Kenapa sih? Kalau bisa tumbuh itu ada trigger apa? Ya, jadi alasannya adalah karena kami melihat di berbagai daerah, di berbagai tempat, yang tutupan hutannya itu sudah, katakan sudah, habis atau menipis. Mereka bukannya mengalami hal yang baik, melainkan mereka mengalami hal-hal yang, ya bisa dikatakan buruk, bencana. Karena daerah yang merupakan menjadi daerah resapan air, sudah habis. Salah satu contohnya adalah air. Mereka kekurangan air di situ. Dan mereka mengalami kesulitan berbanding kebalik dengan kami yang ada di Kampung Silit, yang memang kami berkomitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan yang ada di Kampung Silit. Hutan khususnya itu. Oke, nah apa yang dilakukan sejak 2013? 2013 yang pertama adalah kami bersepakat bahwa bersama masyarakat di Kampung Silit itu, untuk tidak lagi membuat ladang berpindah. Nah, itu salah satu contoh. Nah, kemudian mulailah lagi kami dengan kegiatan penanaman pohon, jenis pohon kayu atau buah-buah lokal yang ada di Kampung Silit itu. Kami tanam, kami pindahkan bibit-bibitnya yang kecil itu, kami buat semacam polybag itu, kami semai. Kemudian kami tanam kembali ke daerah yang kami anggap sudah, sudah kayunya sudah berkurang. Tanamannya apa saja itu? Kami menyebutnya kalau pakai bahasa lokal itu ada kayu-kayu mentawa, kayu-kayu buah ya itu, kayu-kayu buah ada juga kayu-kayu yang tidak berbuah katakan begitu, misalnya ada kayu jenis kayu meranti, kedang, dan sebagainya. Artinya tanaman besar ya, pohon-pohon yang akan besar ya? Ya, dan ada juga pohon-pohon yang memang kami tanam itu yang pohonnya bisa digunakan sebagai bahan ramu untuk kebutuhan rumah kami di Kampung Silit, itu yang kami tanam juga. Oke, nah restu bersama Walhi Kalbar dan juga masyarakat adat, tadi sudah saya sebutkan, berjuang untuk pengakuan atas utupan hutan adat, seluas persisnya 5.272 hektare. Nah, September 20 akhirnya pengakuan atasnya diterima. Nah, ini pekerjaan yang saya yakin tidak mudah. Mungkin apa yang bisa diceritakan suka dukanya, Resto? Ya, jadi hadirnya Walhi Kalimantan Barat di Kampung kami, Kampung Silit ini, membuka pemikiran kami bahwa keberlanjutan lingkungan hutan yang ada di Kampung Silit, Kampung kami, tidak cukup semata-mata kami perjuangkan, kami pertahankan dengan cara kami sendiri. Artinya kami butuh sesuatu yang lebih. Secara legal formal pemerintah. Nah, kebetulan waktu itu, Walhi datang ke kampung kami dan membawa konsep skema hutan adat yang dibawa waktu itu, dan kami pikir bahwa hutan adat ini pas atau cocok yang bisa diterapkan untuk kampung kami, maka kami pikir melalui hutan adat, kami bisa lebih berdaulat dalam pemanfaatan pengelolaan sumber daya alam yang ada di kampung kami. Nah, sejauh ini hutan adat sudah mendapatkan SK pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adatnya, MHA, dari tingkat kabupaten. Artinya baru bupati yang menyerahkan itu. Dan itu masih tetap, prosesnya masih tetap berlanjut hingga ke tingkat pusatnya. Nah, di tingkat pusat ini kemudian yang nantinya untuk pengakuan hutan adatnya. Nah, ini yang masih kami perjuangkan ke depannya untuk pengakuan perlindungan keberanian masyarakat hutan adatnya. Sudah tinggal pengakuan untuk wilayah hutan adatnya sendiri. Pengakuan untuk wilayah hutan adatnya ini yang masih diperjuangkan ya. Artinya perjuangan belum betul-betul sampai ke garis finish. Belum, belum ya. Oke. Nah, perjuangan dalam bentuk lain juga dilakukan oleh Gracia dan tentunya juga Randy dan Nadila. Nah, saya ini dengar dulu nih dari Gracia. Kalau Gracia ini kan aktivitasnya itu diplomasi iklim. Kenapa pilih diplomasi iklim? Ada dua alasan utama. Yang pertama karena kebetulan background studi saya dari S1 hingga akhirnya selesai S3 dari hubungan internasional. Dan diplomasi itu waktu saya kuliah S1 sekitar 2007-2008, isu iklim masih belum seseksi sekarang. Bahkan saya sempat dicemua oleh beberapa dosen. Mereka waktu itu masih menganggap bahwa isu iklim, isu lingkungan di global itu mungkin belum se-prospektif kayak ngomongin finansial global atau investasi. Tapi 10 tahun kemudian sekarang kelihatan kan buktinya bahkan World Economic Forum juga mencatat sejak 2017 tantangan yang paling besar di global itu adalah tantangan lingkungan dan iklim. Dan akhirnya di COP26 ini juga menjadi bukti kuat bahwa diplomasi iklim bukan lagi cuma milik pemerintah atau bahkan kelompok-kelompok orang yang memang sudah sangat berpengalaman, senior. Tapi pemuda-pemudi pun juga punya andil di situ. Nah akhirnya setelah lulus sarjana, IYD ini sendiri berdiri di tahun 2013. Karena waktu itu juga IYD lahir karena adanya G20 dan G20 adalah kelompok 20 negara yang pertumbuhan ekonominya tertinggi di dunia Indonesia, satu-satunya dari ASEAN. Dan IYD juga dipilih secara resmi sebagai perwakilan pemuda untuk G20. Jadi setiap tahunnya Indonesian New Diplomacy itu mengirimkan delegasi Indonesia ke dalam KTT atau pertemuan pemuda G20. Nah tahun depan, kami juga menjadi tuan rumah resmi untuk penyelenggaraan KTT pemuda G20. Nah alasan keduanya karena selain diplomasi tadi belum seseksi membicarakan iklim, yang kedua itu lebih ke kami berharap peran strategis pemuda-pemudi itu makin beragam. Bahwa inilah buktinya bahwa generasi muda itu tidak hanya kuat turun ke jalan, protes, atau kritis ketika menanggapi isu atau permasalahan lingkungan, tapi juga memiliki koneksi atau menghubungkan berbagai pihak-pihak yang lain yang dalam tatarannya mungkin dibalik layar. Melobi atau mendekatkan diri ke pemerintah, kelompok privat, media, dan lain-lain. Jadi disinilah posisi IYD bahwa kami mungkin memang tidak se-konkret yang dilakukan Mas Restu dari Walhi Kalbar, tapi justru dengan adanya ragam perbedaan posisi inilah yang mewarnai dan memperkuat harapannya dengan bermacam-macam posisi para pemuda-pemudi. Oke, nanti saya ingin bertanya juga kepada Randy dan Nadila tentunya ya soal aktivitas di tempatnya masing-masing, apa yang sudah dilakukan, apa yang menjadi harapan atau goal, apa kendala-kendalanya. Kita harus sejadah lagi, pemirsa tetaplah bersama kami di Gerintah. Terima kasih. 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 bergerak di penanganan sampah dan limbah Ren ini kan hal-hal yang dianggap oleh sebagian orang kotor, kenapa sih mau repot-repot gitu ya, kalau saya dan keluarga sudah benar-benar tidak menghasilkan sampah ke TPA itu kurang lebih 3 tahun jadi semua sampah yang kami hasilkan itu kami olah, karena saya pribadi percaya sampah itu sebenarnya gak ada yang ada adalah material yang belum ter-vitalisasi material yang belum ter-vitalisasi jadi saya punya metode namanya West to Material jadi kami itu memanfaatkan sampah-sampah yang sifatnya residu, yang dianggap sudah tidak punya nilai sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi, itu yang kami kelola, jadi mungkin teman-teman juga tahu, 60% sampah kita itu kan organik lah yang bisa dikompos, lalu 30-40% nya adalah sampah yang bisa didaruh ulang nah sisanya itu residu tapi di Indonesia sendiri residu itu luas sekali apapun yang tidak bisa diterima oleh katakanlah bank sampah, pengepul, atau pemulung ya itu residu pasti terbuang begitu saja ke TPA lalu sampah-sampah yang tercampur juga residu nah di Pak Rompong itu kami betul-betul mengerjakan cukup ekstrim jadi bisa dibilang kami satu-satunya sekarang yang secara konsisten dan mungkin paling besar mengolah sampah ini yang adalah nomor satu ada di laut yang adalah sampah puntung rokok orang-orang tidak sadar bahwa sebetulnya puntung rokok itu selulusan asetat sintetik yang kurang lebih seperti plastik dan dia nomor satu ya ada di laut dan orang masih pada berpikir itu kertas mbak jadi kalau dibuang dia bisa hilang padahal ada 4,6 miliar puntung rokok di Indonesia yang dibuang setiap harinya nah saya sudah baca ini salah satu memang yang aktivitasnya Randy ini ini puntung rokok begitu ya bisa menjadi furniture kami bisa bikin segala macam mbak sekarang kita ada satu bangunan di Tangerang yang aulanya pakai puntung rokok sampai hampir satu ton lalu sekarang kita juga sedang bekerjasama dengan pemerintah-perintah kota dan kabupaten untuk bikin furniture outdoor menggunakan puntung rokok dan sebetulnya kami melakukannya dengan logik dalam artian bukan ingin menyelamatkan lingkungan dan lain-lain tidak tapi awalnya adalah untuk produk kami itu kita butuh anti-cracking dan anti-cracking ini biasanya pakai fiber yang diimport nah diimport ini ada masalah selain dia harganya naik turun karena dolar dia juga bisa jadi long lead item artinya kalau misalnya barangnya telat datang proyek kita bisa terancam yang terakhir itu sebetulnya carbon footprint karena dia dikirim dari luar nah waktu itu 2019 kami berpikir gimana ya caranya cari material yang ada di lokal yang banyak banget yang bisa kita jadikan pengganti oh ternyata dapat dari fiber yang menarik pas pandemi di 2020 kami melakukan riset kurang lebih satu tahun dan tahun ini kami launching kami bikin ini jadi ini dari sampah masker jadi single use mask 100% bisa kita pakai jadi kalau teman-teman lihat itu kita bisa dapat pengganti pasir dari plastik yang didapat dari PET maskernya dan pasir pun sebenarnya sumber daya alam yang terus tergerus dan orang jarang bahas karena ya mungkin belum ketemu solusinya dan kami bisa mengubah produk kami 100% gak pakai pasir dan 100% tidak pakai sintetik fiber jadi kami pakai fibernya itu dari tali maskernya nah metode waste to material ini ini juga mau dijadikan rumah contoh ya dari material itu ya dan saya tuh punya tiga perusahaan mbak yang saling terkait untuk mengurusin ini Pak Rompong yang mengumpulkan sampahnya lalu kontur konkret lab yang membuat komponennya lalu saya punya perusahaan yang namanya Raw House Raw House ini bikin rumah mikro mbak dari Daur Ulang kami pemenang Wira Usaha Mandiri 2020 Wah keren berdesign award dari Kemendap dan juga Bikos Internasional jadi saat ini kami dalam waktu dekat akan launching tujuannya adalah membuat rumah murah yang bisa dipindah-pindah yang bisa seharga anak-anak kampus ngekos jadi kami tidak mau orang-orang ngampus di kota besar lalu gak pulang ke desanya mbak kami mau mereka pulang seperti zaman dulu ada transmigrasi gimana caranya kalau uang itu habis buat ngekos nah kita pikirkan gimana kalau mereka nicil rumah mikro kita setelah lulus kuliah bisa dibawa rumah mikronya jadi semua ini dibuat dalam sistem yang people planet profit jadi kami ingin bagus secara sosial, ekonomikal dan juga environmental dan itu tadi saya percaya kalau misalnya habitnya sudah diubah habitatnya juga harus diubah nah aktivitas pemuda juga tadi ada Nadila dari Sumatera Barat ini mendirikan kelompok usaha kehutanan sosial Kopi Payuang yang saya baca ini menanam di hutan-hutan tandus yang sudah terlanjur ditebang ini bagaimana ceritanya? kenapa terus kemudian pilih kopi dan lain-lain Nadila? iya mbak jadi mungkin sedikit cerita terkait nagari kami ya mbak itu nagari sirukam kecematannya Payuang Sekaci itulah kenapa produk kopi kami dinamakan Payuang di kabupaten Solo, Sumatera Barat nah nagari sirukam ini termasuk nagari yang dengan dataran tinggi sehingga curah hujan cukup tinggi bo dan beruntungnya nagari kami ini adalah nagari yang memiliki hutan yang luas pohon-pohon itu baik itu pohon buah ataupun pohon untuk dijadikan material kayu itu sangat kualitasnya bagus untuk di sini gitu kan dan dari tahun 90-an, 80-an itu bapak-bapak atau salah satu pencarian utama dari masyarakat sirukam adalah melakukan illegal logging penerbangan hutan gitu kan cuman ketika di tahun 2000 itu sudah mulai terdapat dampaknya yaitu kami mendapatkan banjir bandang untuk pertama kalinya nagari kami itu ada banjir gitu kan karena sungai sungai ukurannya cukup besar untuk di nagari kami tapi karena pohon terus ditebang makanya banjir, resapan air kurang makanya itu air pada menjadikan banjir dan juga yang menyedihkan adalah ketika di tahun 2010 kami sudah, masyarakat sudah berkomitmen untuk tidak melakukan penerbangan sebagai mata pencarian pihak-pihak luar sudah mulai mengetahui oh nagari siruka memiliki potensi kayu sehingga para pihak luar, penerbang-penerbang liar luar yang melakukan penerbangan di nagari sirukam di tahun 2012 kami bertemu dengan KKI Warsi dan melakukan, mengadukan permasalahan terkait perhutanan dan alhamdulillah ditemukan sebuah solusi untuk membuat skema hutan lindung gitu skema perhutanan sosial itu diterbitkan SK-nya di SK Gubernur tahun 2016 dan dari 2016 sampai 2021 kami berusaha terus untuk bagaimana lahan-lahan yang tanbus tadi itu diisi dengan pertanian masyarakat nah karena status tanah pun kan bukan tanah itu bukan tanah milik masyarakat tapi tanah negara gitu dan itulah makanya kopi kami pilih sebagai tumbuhan yang untuk ditanam karena memang suma sirukam nagari sirukam ini dari dulu memang tanahnya cocok untuk kopi bu gitu oke tanahnya memang cocok untuk kopi nah tadi selain bisnis kopi tadi juga kan ada soal hutan lindung nah itu apa saja yang dilakukan oleh Nadila dan rekan-rekan di sana oh iya mengembalikan hutan-hutan yang tandus itu bagaimana caranya Nadila untuk mengembalikan hutan-hutan yang tandus tadi kami dengan beberapa masyarakat itu membentuk sebuah kelompok yang ini kan kalau yang sekarang ini kan kelompok usaha kelompok yang memang untuk peduli lingkungan yang namanya itu lembaga pengelolaan hutan nagari atau LPHN nah dari LPHN nanti kita membentuk mengumpulkan para-para masyarakat yang mau menjadi petani entah itu orang tua ataupun anak muda diajak untuk melakukan bertani berladang gitu ladangnya mulai dari karet dari kopi dan juga dama tumbuhan dama gitu Nadila dan juga Rendy saya masih ingin mendengar cerita kalian tadi soal kendala belum gitu ya suka duka di segmen selanjutnya kita kembali harus jeda Pemirsa Green Talk akan segera kembali terima kasih Green Talk yang muda yang bergerak ini ada empat pemuda kita masih berbincang dengan mereka tadi Grace beraktivitas di diplomasi iklim nah kalau tadi kan masih cerita ya kenapa gimana-gimananya tapi saya yakin pasti gak mungkin senang-senang terus gitu pasti ada dukanya gitu atau hikmah yang menjadi catatan apa sih yang bisa di-share Grace iwa muda semangat kreativitas tuh banyak banget tapi ada satu yang saya yakin ini juga disepakati oleh teman-teman yang lain untuk pendanaan karena kan dalam organisasi terutama kami organisasi non-profit NGO juga bisa dibilang bahwa untuk memastikan organisasi terus berjalan dan apalagi tahun depan menjadi tuan rumah penyenggaraan konferensi besar satu kali dalam 20 tahun di G20 itu juga cukup menantang tapi saya gak fokus di angka atau duitnya tapi lebih bagaimana sekarang kan juga banyak investasi startup ada juga banyak jenis-jenis finansial digital atau bahkan pinjaman online yang resmi jadi pilihan-pilihan fasilitas itu setidaknya juga cukup membantu terlepas kita juga harus tetap mikirin jangka panjangnya kalau di iklim kan ada aksi mitigasi iklim nah ini mitigasi dalam memaintain atau memanage di organisasi tadi kan Grace katakan ini menjadi tuan rumah untuk youth 20 di 2022 ya nah kalau contohnya itu gitu kira-kira seperti apa kalian mengelolanya dan kesulitan apa yang masih dihadapi hingga kini karena ini bukan hanya ajang dari pemerintah atau pemuda jadi ada 10 engagement group istilahnya atau kelompok paralel lainnya termasuk youth yang yang pasti ada visi besarnya kami adalah kolaborasi semangat kolaborasi dari masing-masing pihak itu nah karena ini hal pertama dalam sejarah G20 juga belum pernah ada kolaborasi yang erat dari masing-masing engagement group dengan G20 jadi metode atau kerangka mekanisme cara untuk memastikan masing-masing ini jalan bareng itu mungkin bisa dibilang kendala yang dihadapi sekarang karena masih awal terus masih merabak-rabak dan setiap engagement group kan juga punya warna yang berbeda-beda mereka punya kenalan masing-masing bagaimana mensinergikan masing-masing tantangan itu sih yang perlu dipikirkan bersama oke karena ini pengalaman pertama menjadi tuan rumah ya ya betul oke ya kalau Randy mungkin bisa share suka dukanya mengelola sampah suka dukanya lebih banyak sukanya sih ya lebih banyak sukanya ya karena ternyata apa namanya selain juga berkontribusi terhadap lingkungan mendatangkan profit juga ya prosperity ya betul kalau saya orangnya agar rugi mbak jadi saya tuh ikigai jadi kalau saya nggak suka saya nggak jago nggak berguna buat orang lain dan nggak menghasilkan uang biasanya nggak saya kerjakan karena apa ya yang paling penting buat saya anak saya sih jadi kalau saya ngerjain sesuatu yang akhirnya waktu saya sama anak saya jadi sedikit terus anak saya nggak bahagia saya terkenal tapi anak saya nggak suka percuma sih jadi dari awal saya bikin parompong memang harus suka ngerjainnya tapi memang tantangannya adalah banyak hal yang kami lakukan itu pertama mbak sebetulnya jadi apa ya karena ini hal pertama ya segala kegagalan trial pendanaan segala macam ya memang harus kami yang tanggung dan Alhamdulillah sampai hari ini sih saya dan istri yang membiayai semua semua perusahaan-perusahaan kami sih dalam 5 tahun terakhir jadi ketika kita mau ngapa-ngapain kita nggak tergantung sama grand kita nggak harus nunggu dapat bantuan dari pemerintah misalnya ya tapi konsekuensinya kita memang hidup sederhana banget aja sih mbak jadi ketika teman-teman udah pada punya rumah baru punya mobil baru saya kerjanya sayang beli mesin baru ya buat ngelola sampah naikin gaji tukang sampah kita ya gitu jadi kerjaan kita kayak gitu aja mbak jadi Alhamdulillah bisa kok mandiri lestari ngerjain yang ingin kami lakukan karena memang bukan ingin melamatkan dunia ya cuma mau nyelamatin anak saya aja jadi ini nggak nggak ada grand semuanya itu dari modal sendiri modal sendiri dijadikan bisnis lalu bisnisnya diputar jadi total tuh saya pegang 7 perusahaan sekarang mbak semuanya untuk satu tujuan modal awalnya berapa rendi modal awalnya 3M mbak mau mampu mandiri mau mampu mandiri oke selalu ada jalan mbak Alhamdulillah tiap kali kami mau perlu bantuan apa tuh aduh kayaknya kita nggak ada uang ya tiba-tiba ada yang minjemin aduh kayaknya kita nggak tahu ya caranya bikin ini tau-tau ada yang ngajarin jadi kayak selalu dibuka jalannya sih makanya saya bilang lebih banyak sukanya Alhamdulillah nah kalau Restu dan Nadila ini kan tidak di Pulau Jawa tidak di apa namanya pusat kota begitu ya Restu di Kalimantan Barat Nadila di Sumatera Barat begitu nah ini dari Restu dulu nah ketika awal mula misalnya 2013 tadi Restu cerita gitu nah sampai sekarang perkembangannya bagaimana kemudian respon warga dusun warga desa terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh Restu ya jadi mulai dari awal kami berjalan hingga sampai saat ini perjuangan kami untuk menanam pohon yang menanam pohon di kampung kami ini tidak pernah berhenti banyak sekali kendala tapi puji Tuhan sampai saat ini pandangan masyarakat yang ada di kampung kami sudah mulai terbuka dan mereka sekarang sudah ikut secara langsung menjadi bagian daripada orang-orang yang ikut andil bagian untuk menanam pohon di kampung silit nah memang awalnya ada penolakan atau seperti apa sih? sebetulnya bukan penolakan namun ada pandangan lain yang mengatakan bahwa eh kenapa sih harus menanam pohon gitu ini ini dipandang menjadi suatu yang hal yang aneh mendapat cemohan begitu iya iya mendapat cemohan karena ya hutan masih ada aku masih masih harus menanam pohon ya gitu pertanyaan mereka tapi ya perjalannya waktu bertambah pula pengetahuan yang kami dapatkan dari kawan-kawan di luar itu menambah wawasan kami dan membuka pikiran kami secara tidak langsung dan puji Tuhan kami sampai sekarang masih komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan yang ada di kampung kami nah kalau secara ekonomi ini kontribusinya itu cukup terasa gak sih disana harus tuh begini dengan keterjagaannya hutan yang ada di kampung kami ini sekarang kami memanfaatkan hasil hutan hasil hutan yang bukan kayu rotan dan sebagainya itu kami buat aneka kerajinan tangan yang itu menambah nilai ekonomi kami hal lainnya misalnya air kami yang mengalir yang sangat sangat jernih menurut saya disitulah surganya surganya surga ada di kampung silid surganya surga wow saya mendengar pernyataan Rus tuh langsung ingin ini ke sana berkunjung suatu saat bisa bisa oke saya lanjutkan jadi air kami manfaatkan sebagai pembangkit listrik ya pembangkit listrik PLTMH namanya pembangkit listrik tenaga mikrohidro dan puji Tuhan pula sampai sekarang listrik kami masih menyala dan itu hasil dari cerih payah kami untuk menjaga hutan bayangkan kalau misalnya hutan kami kami tebang atau eksploitasi dengan cara melalui perusahaan-perusahaan atau apa sebutan lainnya mungkin air yang ada di kampung kami tidak seperti sekarang dan kemungkinan sudah kering dan kami mungkin tidak tidak mendapatkan listrik sampai sekarang karena untuk jaringan PLN memang belum sejauh ini prosesnya nah tapi semenjak 2016 2014 malahan kami sudah mulai secara swadaya untuk merubah pola pikir kami untuk memanfaatkan apa yang bisa kami manfaatkan dari hasil hutan nah salah satunya adalah yang paling menunjang itu adalah air sumber listrik kami kami bisa manfaatkan listrik untuk masak dan sebagainya nonton TV dan sebagainya dan bagi pengusaha-pengusaha itu juga bisa menambah nilai ekonomi bagi mereka nah penanaman pohon itu sendiri kalau di kampung kami memang semenjak tahun 2019 kampung silit sudah dicanangkan sebagai kampung pelestari kayu atau buah lokal nah sistemnya itu karena kebetulan saya juga guru di sekolah dasar yang ada di silit itu yang pertama adalah ketika anak SD misalnya yang naik kelas atau lulus mereka diwajibkan menanam satu bibit pohon pohon apa saja atau ditentukan? pohon apa saja pohon kayu atau buah lokal dia bisa pohon yang yang dalam itu pohon tidak berbuah atau bisa juga kayu buah-buahan lokal yang ada di kampung kami yang mereka tanam itu sejak tahun berapa itu? 2019 mencanangannya yang memang sudah disahkan lalu kami menerapkan juga bahwa pohon-pohon itu bisa ditanamkan di lokasi mereka masing-masing begitu artinya ketika ketika ada anak SD yang memang naik kelas dia diwajibkan menanam pohon dan pohon yang ia tanam berada di lokasi dimana dia menginginkan yang ada di wilayah atau lokasinya begitu juga yang menikah yang menikah juga diwajibkan menanam satu pohon ketika dia menikah lalu ada juga misalnya yang yang memang sudah menjadi budaya kami semenjak turun-temurun dan itu bukan budaya yang baru lagi memang itu ketika kelahiran seorang bayi kelahiran seorang bayi kalau di kebiasaan adat yang ada di kampung kami memang disimbolkan dengan penanaman pohon begitu ya Pak Mirsa sesaat lagi Green Talk akan kembali terima kasih 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 naik nah ini sebetulnya kisah yang mungkin agak-agak mirip ini ada di Nadila ya soal hutan yang tandus nah bisnis yang Nadila lakukan ini kan juga bisnis berkelanjutan gitu ya mungkin bisa cerita juga ini Nadila kenapa pilih business yang berkelanjutan sebelumnya saya ceritakan sedikit terkait kendala, boleh ya Mbak ya? Boleh, boleh. Ya, kalau berhubung karena kami dari 2012 berencana untuk melakukan skema perhutanan sosial, nah, itu kan sudah mulai itu yang namanya mau ngajak masyarakat, namun memang sayang, kalau di tempat kami anak-anak mudanya itu agak kurang semangatnya sampai sekarang makanya kups kopi kita buat agar menarik masyarakat anak-anak muda, terkhususnya agar mau, karena kopi kan sedang tren-trennya gitu kan untuk tahun sekarang ini nah, makanya ketika kami membuka kups kopi dan alhamdulillah kelompok kopi berkelanjutan ini sekitar 50% bisa mengait anak muda daripada kegiatan sebelum-sebelumnya itu partisipasi anak muda masih minim, Mbak. oke, nah, kenapa itu mereka jadi tertarik itu? ya, tentu karena yang pertama untuk kopi sendiri setelah menyisir beberapa daerah ternyata ditemukan kobun-kobun kopi yang sudah tidak terawat dan ternyata kopi itu adalah kopi peninggalan zaman Belanda, Bu nah, tingginya sudah sekitar 2 meter lebih nah, jadi itu kayak kami anak-anak muda tertarik kayak, wah, kalau kopi ini bisa kita bikin speciality berarti kopinya kan memiliki harga nilai yang lumayan gitu kan nah, sekaligus kayak mengajak kerennya kopi kerennya kopi di tingkat lingkungan anak-anak muda itu yang coba kita guide ke anak mudanya, Bu ini sudah mulai kemana saja ini produk kopinya kalau untuk produk kopi sekarang ini kan karena kelompok-kelompok usahanya itu sendiri berdiri di tahun 2021 atau belum sampai satu tahun kami berproduksi itu baru sampai ke tahap lingkungan negari kecamatan dan beberapa kami coba untuk sebarkan ke lewat kenalan itu sampai ke Jakarta artinya sudah mulai juga dikirim ke Jakarta ya ya, sudah oke, jadi saya berharap tidak lama lagi saya bisa juga pesan kopi dari Nadila ya ini untuk terakhir saya ingin meminta closing statement dari masing-masing kalian dimulai dari Gris jadi, B pertama, belajar bahwa generasi muda itu tidak pernah terbatas sepanjang waktu belajar, berbagi dan beraksi karena dengan semangat beraksi dalam kolaborasi bisa diwujudkan dengan berbagi mudah-mudahan 3B ini juga bisa ditularkan ke setiap lapisan masyarakat dan iklim kita juga semakin berkelanjutan karena ini besarnya adalah sirkular bisa diwariskan ke generasi-generasi berikutnya baik, Randy ya, saat ini ada 8 miliar penduduk di planet ini dan kita butuh 1,7 bumi per tanggal 30 Juli kemarin karena Earth of Earth Day sudah lewat jadi, kalau menurut saya yang paling penting kita selalu ingat aja any kind of human activities taking resources but creating no values is a waste jadi, kita jangan menghasilkan sampah dan jangan jadi bagian dari masalah sampah jangan jadi bagian dari masalah oke, jadi oksigen yang kita hirup sekarang ini adalah kontribusi daripada hutan yang memberikan kepada kita artinya hutan selama ini sudah menghidupi kita nah, sekarang lah waktunya kita sama-sama bisa bahu-bahu botong royong hadir hidup untuk hutan kembali terima kasih terima kasih juga Nadila terakhir kalau bagi saya itu kita harus jujur dengan apa yang kita lakukan dan berkomitmen karena untuk daerah kami yang memiliki alam berpotensial itu alam pasti akan menyediakan semuanya kalau kita menjaganya dengan baik kita enggak oke sangat singkat ya kalau kita menjaganya dengan baik luar biasa sekali ini kalian bisa share cerita semoga bisa menjadi inspirasi ya bagi banyak pemuda lain seperti kalian juga begitu dengan banyak sekali PR dan cita-cita kalau mengutip Khairil Anwar ini kerja belum selesai belum apa-apa tapi tentu perjuangan kalian ini tidak akan sia-sia terima kasih Grace Randy Restu dan Nadila telah berbagi di Green Talk pemirsa sampai di sini Green Talk kali ini ayo jaga bumi selamatkan masa depan kita selamatkan masa depan kita Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax